Silahkan dari kelompok yang mempresentasikan kasus pajak PT. Adaru. Selamat siang Pak Bayu dan teman-teman semuanya. Saya dari kelompok PT. Adaru ingin mempresentasikan kasus Jadi saya dari kelompok PT. Adaru ingin mempresentasikan mengenai permasalahan perpajakan yang dialami PT. Adaru sendiri. Nama kelompoknya ada Debbie, ada Cynthia, ada Viola, ada saya sendiri, Kelin, dan Sri. Next Nah, jadi mengenai sejarah dari PT. Adaru sendiri atau singkatan dari Adaru Energi TBK itu adalah perusahaan pertambangan batu bara yang berbasis di Indonesia Nah, Adaru ini sendiri dan anak perusahaannya itu ada di negara Singapura dan mereka ini bergerak dalam bidang pertambangan batu bara perdagangan batu bara pertambangan jasa kontraktor penambangan infrastruktur logistik batu bara dan kegiatan pembangkit tenaga listrik Nah, perusahaan Adaru sendiri mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005 Nah, berikut Jadi dalam lembaga laporan Global Witness ini lembaga non-profit internasional Global Witness merilis laporan investigasi penggelapan pajak oleh perusahaan batu bara PT. Adaru Energi TBK dan emiten ini disebut memindahkan sejumlah pendapatan serta labanya dari aktivitas penambahan batu bara Nah, modusnya itu dengan memindahkan pendapatan tambangnya ke jaringan perusahaan di luar negeri Dikutip dari Stuart MacWilliam selaku campaign leader Global Witness dalam keterangan resminya Nah, pihak Adaru Energi ini juga menanggapi dugaan praktik pengalihan keuntungan dan penggelapan pajak seperti yang tertuang dalam laporan Global Witness berjudul Taxing Time for Adaro Dari tahun 2009 hingga 2017 Global Witness mengendus sejak tahun terkait Adaro membayar pajak sebesar US dollar 125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia melalui entitas anak perusahaannya di Singapura yaitu Cold Trade Service Internasional Adaro memindahkan sejumlah besar uangnya melalui swaka pajak Dalam periode tersebut pemerintah Indonesia rugi hampir 14 juta US dollar setiap tahunnya Nah, temuan ini didapatkan Global Witness setelah menginvestigasi laporan keuangan Cold Trade dan Global Witness juga menemukan adanya nilai total komisi penjualan yang diterima Cold Trade di setiap negara dengan tingkat pajak terendah seperti negara Singapura itu malah menjadi meningkat Dari rata-rata tahunan 4 juta US dollar sebelum 2009 meningkat menjadi 5 juta US dollar dari tahun 2009 sampai 2017 Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Oke, selanjutnya ada efek peningkatan pembayaran peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan Cold Trade di Singapura di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10% sedangkan seharusnya keuntungan dari komisi yang berasal dari Perdana Barat Adaro dapat dikenakan tingkat pajak lebih tinggi di Indonesia yaitu sebesar 50% Lebih lanjut, Global menyebutkan Adaro telah memindahkan sebagian besar keuntungannya di Singapura ke negara suaka pajak yaitu Mauritius Selain itu, Adaro juga disebut baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak Labuhan di Malaysia melalui perusahaan itu Adaro mengakuisisi sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara di Australia Oke, selanjutnya Dilanjutkan sama teman saya, Sri Baik, selanjutnya itu tentang kontradikasi Yang pertama, Presiden Direktur Adaro tidak membenarkan namun tidak membantah juga kabar tentang permasalahan yang ada Pria yang akrab disapa dengan Boy itu mengatakan bahwa sebagai perusahaan publik Adaro menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku termasuk aturan pajak Yang kedua, Head of Cooperate Communication PT Adaro Energi TBK mengungkapkan bahwa Adaro sebagai perusahaan publik menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dan patuh terhadap aturan yang berlaku termasuk perpajakan Selama bertahun-tahun, Adaro terpilih sebagai salah satu wajib pajak yang menerima aturan perpajakan serta responsif Yang ketiga, Febri menjelaskan sebagai perusahaan nasional Adaro berkomitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pembayaran perpajakan dan royalty Adapun pada tahun 2018 Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara sebesar 721 juta USD sebagai bentuk royalty dan 343 juta dalam bentuk pajak Dia juga menyampaikan bahwa Cold Trade Service Internasional merupakan salah satu perusahaan grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batu bara di pasar internasional Selanjutnya ada Cold Trade Service Internasional PTI LTD Cold Trade ini adalah perusahaan yang didirikan oleh pemegang saham PT Adaro dan dalam hal itu dinilai DPR untuk mengelabui rensi perpajakan di Indonesia Cold Trade adalah perusahaan kertas atau paper company yang berfungsi untuk menggeruk laba dengan membeli batu bara dari PT Adaro Diduga, praktek transfer phishing ini adalah salah satu upaya PT Adaro untuk menghindari pajak penghasilan sebesar 45% Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai 2017 Masalah persengketaan pajak yang dianggap PT Adaro ini adalah transfer phishing Bersoalan transfer phishing ini bukanlah hal baru karena sudah pernah terjadi pada PT Adaro yang terjadi di tahun 2005 sampai 2006 dikala itu menjual dugaan transfer phishing oleh Adaro lewat perusahaan terapilasi di Singapura Namun persoalan tersebut menguap karena tidak cukup bukti yang dapat membuktikan kasus ini Menurut Global Witness dalam laporan Taxing Times for Adaro yang dirilis pada tahun Kamis 4 Juli 2019 menyebutkan perusahaan yang ditimpin oleh Garibaldi Tohir ini mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia untuk menghindari pajak Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan nilai komisi total komisi penjualan yang diterima call trade dengan pajak lebih rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari 4 juta USD sebelum 2009 menjadi 55 juta USD dari 2009 sampai 2017 lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan PT Adaro Energi di Indonesia Global Witness mengatakan laporan keuangan menunjukkan nilai total komisi penjualan yang diterima call trade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura dengan mengenaan pajak rata-rata tahunan 10% sedangkan keuntungan dari komisi penjagangan batu bara di perseruan di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi secara rata-rata tahunan sekitar 50% naik nah untuk penyelesaiannya ini dalam bagian penyelesaian laporan itu juga menyebutkan pada tahun 2008 Adaro membayar US 33 dolar untuk menyelesaikan maaf membayar 33 juta US dollar untuk menyelesaikan perselisihan dengan otoritas pajak Indonesia atas aturan sebelumnya dengan call trade sebagian besar dari keuntungan yang terdaftar di Singapura tampaknya telah dipindahkan ke luar negeri ke salah satu anak perusahaan Adaro di Mauritius yang tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum 2017 akan tetapi Direktur Utama PT Adaro Energi TBK Garibaldi Tohir tentu saja membantah terkait tudingan itu kat kita itu seperti kata ini ya kita itu perusahaan publik tentu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku termasuk aturan perpajakan nah ini tutur si Direktur Utama PT Adaro Energi si Tohir itu terus next slide nah tadi kan udah penyelesaian nih nah ini kesimpulan dari kelompok kami kesimpulannya adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar atau non-arms length price misalnya seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia karena apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri saja sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia belum lagi dampak-dampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat berkurangnya dana bantuan atau subsidi dari pemerintah selain dari penghindaran pajak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia dari praktik semacam ini dapat dikatakan tidak sebanding karena masyarakat Indonesia yang dalam kasus contoh ini juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari perusahaan tersebut hanya menjadi layaknya sapi perah yang tidak mendapatkan imbalan sekian dari kelompok kami terima kasih baik terima kasih kelompok yang pertama sudah memaparkan mengenai kasus pajaknya PT Adaru sebelum saya lanjut ke kelompok yang lain ada beberapa yang perlu kita ketahui dulu bahwa kasus ini yang pertama tidak bisa kita sangkutkan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang pada saat tahun tersebut sampai tahun 2017 kalau saya tidak salah itu kita tidak mengalami kondisi ekonomi global artinya tidak ada kesulitan ekonomi sehingga praktek yang dilakukan oleh PT Adaru ini masih dalam kelompok yang abu-abu kalau menurut kelompok penyaji kelompoknya Debi dan terus teman-teman tadi apakah hindukan Adaru ini termasuk dalam kelompok penghindaran pajak atau penggelapan pajak bagaimana kelompok penyaji penghindaran pajak atau penggelapan pajak oke pak saya coba bantu jawab ya jadi dari kasus PT Adaru yang kami pelajari ini bahwa dia ini melakukan penghindaran pajak pak karena dialihkan ke anak perusahaannya di Singapura yang notabene teks di sana itu lebih rendah oke terima kasih Joshua jadi betul ya ini dalam bentuk kelompok penghindaran dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena dia menemukan celah bisa dipindahkan ke teks heaven countries kalau tadi ada di Singapura ada juga yang dilempar ke Mauritius di mana dia tidak membayar esensi pajak di sana ya sehingga kasus pajak yang terjadi dari 2009 sampai 2017 itu tidak bisa diutakatik oleh Direktur Jenderal Pajak karena pada dasarnya itu merupakan celah yang muncul dari peraturan undang-undang sehingga nanti kalau kita perlu sebagai catatan ya untuk kelanjutan dari kasusnya PT Adaru ini memang tidak ada penyelesaian dari pengadilan pajaknya tetapi pemerintah secara sigap langsung mengeluarkan yang namanya aturan baru yaitu peraturan pemerintah atau PP No. 37 tahun 2018 PP No. 37 tahun 2018 tentang ketentuan pajak dan PNBP penerimaan negara bukan pajak yang diberlakukan untuk usaha di bidang minerba mineral dan batubara sehingga ketentuan tersebut yang diberlakukan dari 2019 diupayakan untuk membantu menarik pajak penghasilan badan dari usaha-usaha minerba yang dilarikan ke luar negeri ke Indonesia nanti kalau kalian cek disitu ada semacam insentif untuk PPH badan perusahaan-perusahaan tersebut yaitu dengan cara penurunan tarif sampai dengan maksimal 10% dari kontrak karyanya sebagai contoh yang paling dominan dari kasus PP No. 37 tahun 2018 ini bukan dari Adaro tapi dari PT Freeport tadinya kontrak karyanya pajaknya 35% mereka mengajukan sampai maksimal 10% sehingga PPH badannya mereka bisa turun sampai 25% nah apakah itu berlanjut untuk Adaro kita belum tahu karena kasusnya belum diselesaikan baik secara hukum maupun secara ketentuan institusional dari perpajakan oke terima kasih untuk kelompok penyaji atas informasi yang disajikan berikutnya dari kelompok kasus pajak yang dilakukan oleh Starbuck ada Claresta ada Sylvia Cindy Mega Angel dan Jesta silakan dipresentasikan dari kelompok tersebut siapa yang menjadi presenter dan silakan di share screen terima kasih siapa yang presentasi selamat siang teman-teman jadi untuk yang analisis kasus pajak Starbuck Coffee ini ada kelompoknya itu Sylvia Claresta Cindy Mega Angelica dan juga Jesta nah untuk kasus dari pajak itu pajak Starbuck ini sendiri itu tuh ada dua kasus yang yang terjadi pada tahun 2012 dan 2015 nah untuk kronologi kenapa dia bisa jadi kasus pajak ini dimulai dari dari 2008 nah di 2008 nah di 2008 ini tuh kasus kasus pajak dari Starbuck ini tuh mereka baru dimulai gitu nah dia itu tuh baru mencatat kayak ngasih tau kalau misalkan dari perusahaan itu sendiri tuh merasa apa kayak ada rugi padahal sebenarnya enggak gitu nah yang dicatat itu merugiannya sebesar 26 juta pound sterling terus yang di 2009 itu juga masih berjalan karena kecurangan yang dilakukan dari Starbuck ini berjalan dari 2008 sampai 2010 di 2009 dia itu mencatat kerugian 20 juta pound sterling dan yang di 2010 itu dia mencatat kerugian sebesar 34 juta pound sterling nah di 2011 itu perusahaan tidak membayar pajak maka muncullah percurigaan kenapa nih apa yang terjadi sama si Starbuck itu sendiri kemudian di 2012 nya itu barulah terungkap gitu kalau misalkan memang pihak Starbuck ini melakukan ada penghindaran pajak maka dari situ dia kayak berjanji kalau misalkan di tahun 2013 dan 2014 dia akan membayar 20 juta pound sterling untuk mengganti atau membayar kemarin-kemarin yang dia nggak bayar pajak itu terus di 2013 yaitu pada hari Senin 24 Juni 2013 Starbuck itu menyetor 5 juta pound sterling setara 7,7 juta dolar Amerika atau 77 miliar ke Departemen pajak dan pajak terus selanjutnya trik yang digunakan oleh Starbuck pada kasus tahun 2012 itu ada tiga pertama ada offshore licensing atau intellectual property company Starbuck mempunyai perusahaan pemegang hak kekayaan intelektual atas desain resep dan logo Starbuck yang berada di Netherlands bernama Starbuck Stati EMEA BV Starbuck Inggris dan seluruh unitnya diharuskan membayar fee royalti sebesar 6% dari total penjualan biaya tersebut digunakan untuk mengurangi besarnya pajak penghasilan yang mesti dibayar oleh Starbuck Inggris sedangkan pendapatan fee royalti yang diterima oleh perusahaan Netherlands dikenakan pajak minim hanya 2% sesuai dengan ketentuan perpajakan negara tersebut kemudian trik yang digunakan yang kedua ada pembelian biji kopi atau transfer pricing di sini pembelian biji kopi itu dihasilkan oleh perusahaan di Switzerland kemudian perusahaan itu perusahaan yang terpisah dari perusahaan Induk dalam aturan pajak Netherlands dan Switzerland Starbucks diharuskan mengalokasi keuntungan kepada perusahaan di kedua negara tersebut nah alokasi ini kemudian disetting dengan harga tertentu untuk meminimalkan pajak yang dikenakan dengan transfer pricing jadi bagi Starbucks coffee trending pendapatan dari pengalihan keuntungan penjualan komoditas dikarenakan pajak yang rendah yaitu sebesar 5% di Switzerland sedangkan bagi perusahaan Netherlands biaya pembelian biji kopi listrik dan packaging dapat digunakan sebagai pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar yang ketiga itu ada utang antar cabang atau intercompany loan intercompany loan itu adalah melakukan transaksi pinjaman antar perusahaan peterimaan pinjaman dapat menjadikan biaya bunga sebagai pengurang pembayaran pajak sedangkan di negara tertentu pendapatan bunga yang diterima pemberi pinjaman tidak akan dikenakan pajak terima kasih 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 jadi kan itu tadi berdasarkan kasus yang 2012 nah kemudian kasus serbak ini ada lagi di kasus penjalan pajak di tahun 2015 yang jadi rangkaian itu komisaris Uni Eropa meminta Belanda kembalikan pajak sebesar 20-30 juta Euro ke starbuck nah jadinya tarif pajak Belanda itu jadi semakin kecil dan terus dampak apabila starbuck menerima kembali pembayaran pajak dari Belanda kemudian starbuck dan pemerintah Belanda merasa telah mengikuti aturan OECD atau organisasi negara-negara maju setelah itu starbuck dan pemerintah Belanda mengajukan banding kepada komisi Uni Eropa berdasarkan kasus starbuck yang terjadi di 2012 dan 2015 kemudian kesimpulannya pada kasus yang 2012 starbuck Inggris telah melanggar etika bisnis internasional dan bertindak amoral seperti yang dikatakan oleh salah satu perwakilan otoritas pajak Inggris yang menginterogasi CFO starbuck Inggris pada kasus 2015 starbuck terlibat dalam perpajakan internasional hal ini dimaksudkan dengan adanya perbedaan tarif pajak di Belanda dengan aturan tarif pajak dari Komisi Uni Eropa sekian pembahasan dari kami terima kasih oke terima kasih buat kelompok penyaji pertanyaan yang sama seperti dengan yang kelompok sebelumnya kasusnya starbuck ini penghindaran pajak atau penggelapan pajak penghindaran pajak dari mana bisa dikategorikan sebagai bentuk penghindaran atau penghindaran itu bentuknya apa dia itu tidak tidak Pak terima kasih terima kasih bagaimana kelompok penyaji bentuk penghindarannya apa atau dari kelompok yang lain Pak yang menjelaskan nanti bakal diopus tapi tadi dia ngomong gak kedengeran ya enggak, gak ada suaranya topik ini masih masuk ke topik UTS kita ya oke, kasusnya penghindaran atau penggelapan pajak ini ada yang bisa membantu? saya mau jawab ini kasusnya penghindaran pajak sih Pak jadinya kan si Starbucks Inggris ini ingin mengurangi biaya pajaknya gitu Pak dengan biaya, dengan cara mengakui biaya free royale gitu Pak jadi biaya bunga atas pinjaman dan mengalihkan keuntungan ke negara lain gitu Pak oke, berarti pajak atas pinjaman betul? iya oke kita lihat dulu kasusnya ya jadi ada dua kasus yang kalian angkat tadi tahun 2012 dan tahun 2015 secara konsep ini dua kasus yang berbeda makanya saya tanyakan ini penggelapan atau penghindaran pajak kasus di tahun 2012 itu kasusnya adalah pajak komoditi di mana dia ambil biji kopi dari negara mana tadi? Swiss ya? iya Pak, Swiss lah dari Swiss oke pengambilan biji kopi Starbucks Inggris dari Swiss dia melanggar ketentuan perpajakan karena dia punya kelompoknya kelompoknya apa? kalau kita caranya namanya konsorsium perusahaan manufaktur nah konsorsium perusahaan manufaktur itu isinya terdiri dari negara-negara yang ada di Eropa Tengah Belanda, Swiss dan sebagainya tapi Inggris tidak bermasuk karena Inggris masuknya kelompok Britania sehingga dia melanggar ketentuan konsorsium tersebut nah pada tahun 2012 terjadilah kasus terbukalah kasus tersebut Starbucks sehingga dia akan membayar ganti rugi nah itu adalah kasusnya penggelapan pajak karena harusnya dia tidak boleh ngambil dari situ karena Starbucks Inggris itu punya kerjasama dengan Brazil dalam hal sebagai penyedia biji kopi itu kasus 2012 dia kategorinya memang penggelapan nah untuk kasus 2015 yang masuk sampai ke pengadilan pajak internasional itu dia adalah penghindaran karena menurut mereka mereka bisa mengalihkan keuntungan atas royalty di Belanda di mana bayar pajaknya ternyata lebih kecil dibandingkan di Inggris sehingga mereka menuntut banding sampai ke pengadilan internasional supaya mereka bisa dapat keuntungan 20-30 juta euro kenapa seperti itu? karena brand dari Starbucks itu kan global dia bukan hanya di Inggris kalian bisa lihat lah di Indonesia juga banyak dan agak aneh ketika dari laporan keuangan tadi menunjukkan dari tahun 2008 kalau saya tidak salah yang ditampilkan kelompok ini sampai 2012 kok rugi padahal coba kalian lihat coba kalian mampir ke Starbucks apakah mereka selalu sepi? kan tidak pasti ada orang di situ pasti ada penjualan dan saya yakin pasti ada profit setiap tahunnya tidak mungkin dia merugi nah kalau dia melakukan teknik untuk membuat perusahaan rugi itu memang dia sengaja melakukan penghindaran pajak prakteknya jelas ini perusahaan bukan perusahaan yang kecil ini perusahaan yang termasuk bonafit bagus dan punya konsumen kelas atas kan tidak mungkin dong konsumen kelas bawah dia mau setiap hari nongkrong di Starbucks kan enggak dia konsumennya kelas menengah ke atas sehingga untuk profit bisa dipastikan dia besar tidak mungkin rugi kalau sampai dia rugi ada sesuatu yang tidak beres jadi kasus 2015 adalah kasus untuk melakukan penghindaran sedangkan kasus 2012 karena dia melanggar ketentuan konsorsium untuk pajak komoditi bukan pajak badan ya pajak atas komoditi yaitu biji kopi oke terima kasih untuk kelompok penyaji berikutnya ada kelompok yang mau volunteer lagi? silahkan saya pak Tersa Tersa kelompoknya tentang kasus BCA ya? iya pak betul oke silahkan nanti pak di kelompok ini ada Tersa, Devi, Faren, Faren, Agustin, dan Shalen selamat siang Pak Bayu dan teman-teman semua hari ini kelompok saya akan presentasikan tentang kasus kecurangan perpajakan oleh PT BCA kelompoknya itu kelompoknya itu ada saya, Devi, ada Viren, Agustin, Faren, Tersa, dan Shalen next berikut adalah kronologi kasus pajak PT BCA next pada tahun 1998 akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia BCA mengalami kerugian fiskal sebesar 29,2 triliun berdasarkan undang-undang yang berlaku kerugian dimaksud dapat dikompensasikan dengan penghasilan atau tax loss carry forward mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pemerintah menyuntikkan dana ke BCA dan mengambil alih 92,8% sahamnya pada tahun 1999 untuk mengurangi angka kredit macet di pembukuan pemerintah menghapus utang bermasalah BCA senilai 5,77 triliun dengan hak tagi dan aset jaminannya diserahkan ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN di tahun ini BCA sudah memulai membukukan laba dan laba fiskal di tahun 1999 ini tercatat sebesar 174 miliar selanjutnya akan dipasentasikan oleh selamat menikmati silakan dilanjutkan kelompok penyaji pada tahun 2001 pada tahun ini Hadi Purnomo menjabat menjadi Direktur Jenderal Pajak atau DJP Dirjen Pajak memeriksa laba BCA dan BCA harus membayar pajak sebesar 375 miliar next pada tahun 2003 tanggal 7 Juli BCA mengajukan surat keberatan pajak atas transaksi non-performing loan atau kredit macet pada tahun 1999 adanya kredit macet ini membuat BCA harus membayar pajak kira-kira sebesar 375 miliar namun apabila kredit macet ini dapat dihapuskan BCA tidak harus membayar pajak tersebut Dirjen Pajak kemudian mengkaji permohonan tersebut Dirjen Pajak mengoreksi laba BCA pada tahun 1999 bukan 174 miliar tetapi 6,78 triliun hal ini yang mengakibatkan naiknya angka laba next penghapusan hutang bermasalah sebesar 5,77 triliun dianggap sebagai pemasukan bagi BCA maka itu BCA harus membayar 375 miliar setelah satu tahun mengkaji permohonan yang diajukan oleh BCA Direkturat PPH mencapai satu kesimpulan bahwa permohonan itu harus ditolak next selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya saya Faren dan saya akan melanjutkan untuk tahun 2004 pada tanggal 13 Maret 2004 Direktur Pajak Penghasilan Direkturat Jenderal Pajak Sumihar Petrus Tambunan mengirim surat pengantar risalah keberatan kepada Dirjen Pajak yang dijabat oleh Hadi Purnomo kemudian pada tanggal 17 Juli 2004 Hadi Purnomo mengirim nota dinas kepada Direktur PPH dalam nota itu Hadi meminta Sumihar mengubah kesimpulan pemeriksaan dari semula menolak menjadi menerima permohonan keberatan Pajak PT Bank BCA jatuh tempo pembayaran Pajak PT Bank BCA adalah sehari setelahnya yaitu pada tanggal 18 Juli 2004 sehingga Sumihar tidak sempat memberikan argumen next selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Feren 21 April 2014 KPK menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hadi diduga bermain dalam urusan pajak BCA dengan sehingga selanjutnya akan membayarkan setelahnya selamat menikmati sehingga yang setelahnya selamat menikmati selamat menikmati untuk berkuasa terkini selamat menikmati selamat menikmati Investigasi Irjandep KU nomor LAP strip 33. Selanjutnya, 26 Mei 2015, Hakim Tunggal Haswandi mencabut status tersangka Hadi. Haswandi juga merupakan Ketua PN Jaksol dan kini menjadi Direktur Promosi dan Mutasi di MA. Selain itu, Haswandi memutuskan dua hal. 16 Juni 2016, MA menyatakan PN Jaksol tidak berwenang menghentikan penyidikan KPK terhadap Hadi Purnomo. Kemudian tahun 2016 dibagi menjadi dua spesifik tanggal, yaitu pertama tanggal 14 Juli 2016 dan 30 Desember 2016. 14 Juli 2016 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN Jakarta menolak banding Hadi Purnomo yang meminta pencabutan laporan hasil audit investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Irjandep KU nomor LAP 33. 31 J9-9 2010 Tentang dugaan penyalahgunaan WWN dan pejabat atau pegawai DJP dalam proses pemeriksaan dana keberatan PT BCA-TBK. Kemudian tanggal 30 Desember 2016, Mahkamah Agung atau MA mengabulkan bugatan Hadi dan mencabut laporan hasil audit investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Irjandep KU nomor LAP 33-9 J9-9 2010 tentang dugaan penyalahgunaan WWN Terima kasih telah menonton Keputusan Hadi menerbihkan surat ketetapan pajak nihil menjadikan BCA tidak harus membayar pajak sehingga negara mengalami kerugian akibat praktek KKN antara Hadi Purnomo dan BCA Segala keputusan dan ketetapan yang dibuat oleh Hadi Purnomo sebagai dirijian pajak saat itu terdapat perlakuan khusus atau kepentingan khusus terhadap BCA Sekian presentasi dari kami, terima kasih Oke, terima kasih untuk kelompok penyaji Pertanyaan sama seperti kelompok yang lain Di BCA ini kasusnya Kasusnya ini adalah penggelapan atau penghindaran pajak Penggelapan pajak Pak Penggelapan? Kenapa penggelapan? Ada yang bisa berikan opini? Kenapa disebut penggelapan? Penggelapan? Soalnya di sini BCA menghindari ini Pak, dia kan mengajukan yang apa sih keberatan pajak yang seharusnya pajak KD bayar berapa tapi menurut dia seharusnya gak segitu Terus di sini juga Hadi Purnomo menerbihkan nota dinas itu membuat negara mengalami kerugian Pak Begitu ada dinyatakan kerugian negara itu sudah masuk ke dalam ranah hukum artinya disitu ada proses penggelapan dan di outputnya kita bisa lihat bahwa ada tersangka yang akhirnya masuk penjara Nah ketika ada kasus pidana itu menunjukkan bahwa memang sudah ada tindakan yang melanggar Jadi itu dalam kasusnya BCA kali ini adalah prakteknya penggelapan pajak Bukan penghindaran lagi ya Tapi memang dia sengaja melakukan penggelapan pajak untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan dari BCA Oke Terima kasih untuk kelompok penyaji Berikutnya kita masih ada tiga kasus lagi Ada yang mau volunteer dari kelompok mana dan kasusnya apa? Silahkan dipersiapkan di share screen Kelompok ini isinya ada Harselinda, ada Fitri, ada Olin, Ersan, Yesaya, dan Melina Iya Pak, selamat siang teman-teman dan Pak Bayu Perkenalkan kelompok kami, kelompok 6 beranggota Ada saya sendiri, Harselinda, ada Melina, Fitri Ari Lestari, Olin Mawar, Ersan Susanto, dan Sola Gracia, Yesaya Selanjutnya Nah, kelompok kami ingin menjelaskan tentang kasus pemain bola Christian Ronaldo yang pertama Pertama, kasusnya dia itu tentang penggelapan pajak selama 4 tahun dari tahun 2011 sampai 2014 Nah, yang kedua itu penggelapan pajak pendapatan dengan jumlah 14,7 juta euro atau sama dengan 237,7 miliar Penyelesaian kasusnya mendapat vonis hukuman penjara selama 23 bulan Namun tidak harus mendekam di balik jeruji besi dikarenakan hukuman di bawah 2 tahun dan tanpa kekerasan Dan yang kedua, keputusan hakim juga haruskan membayar denda sebesar 18,8 juta euro atau setara dengan 303 miliar Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Alin Mawar Oke, selanjutnya ada kasus pemain bola Gareth Bikwee Next Penyelesaian kasusnya Yang pertama, tidak melapor pendapatan terkait hak sitra atau image right Yang kedua, dia terbukti memasukkan pendapatan hak sitranya pada 2008, 2009, dan 2010 Kemudian dia memindahkan penghasilan ke perusahaan kerat proyek miliknya Yang ketiga, PQ masih berhak untuk melayangkan banding ke pengadilan tinggi Dalam bandingnya, PQ mengklaim bahwa kontak yang ditandatangannya pada 2006 antara dirinya dan kerat Antara dirinya dan kerat Perusahaan ini tidak dioperasikan untuk menurunkan beban pajaknya Pada proyek 13 ini, pengadilan tinggi Spanyol menolak banding yang diajukan PQ terhadap putusan T-I-A-C Next Oke, untuk penyelesaian kasusnya Yang satu Barcelona Gareth Bikwee harus membayar 2,1 juta euro Atau sekitar 33 miliar kepada otoritas pajak Spanyol, Spanish Agensi atau SKA Setelah terbukti tidak melapor pendapatan terkait hak cita Yang kedua, pada Desember 2016, pengadilan ekonomi administratif sentral Atau tribunal ekonomiko administrativo sentral Memutuskan PQ yang harus membayar 1,5 juta euro atau sekitar 24 miliar Sebagai pajak kurang bayar dan 678,12 euro Sekitar 9,5 miliar sebagai penalti Yang ketiga, pada proyek 13 Mei, pengadilan tinggi Spanyol menolak banding yang diajukan PQ terhadap putusan T-I-A-C Putusan itu keluar sebulan setelah istrinya, musisi asal Kolumbia Syafira diinterogasi Atau setugahan penggelapan pajak 14,5 juta euro atau sekitar 230 miliar PQ dinyatakan terbukti memasukkan penyerahan hak ciptenya kepada perusahaan karat proyek miliknya Agar membayar pajak lebih sedikit pada tahun 2008, 2009, dan 2010 PQ masih berhak untuk melayangkan banding ke mahkamah agung Next Yang ketiga, ada kasus pajak Angel Di Maria Next Oke, jadi penjelasan kasusnya Yang pertama, Angel Di Maria didakom menggelapkan pajak penghasilannya pada periode 2012 hingga 2013 Saat itu ia tengah membela Real Madrid Yang kedua, besaran nilai pajak yang digelapkan Di Maria mencapai 1,3 juta euro Kejaksaan Spanyol membokar kasus ini pada 2017 Next Penjelasan kasusnya difonis penjara selama 16 bulan Di Maria mengaku, ia mengaku bersalah akhirnya hanya dijatuhi hukuman denda Ia diwajibkan bayar denda senilai 2 juta euro Next Yang pertama, penjelasan kasusnya Neymar terjerat kasus pajak Namun permasalahan ini tidak berkaitan dengan penghasilannya Kasus yang menjerat Neymar berkaitan dengan nilai transfernya Dari sebutnya mengecilkan nilai transfer Neymar Demi memangkas penghasilannya pajak Uang yang dikeluarkan untuk membeli bintang asal Brazil itu ternyata jauh lebih besar dari yang diunggapkan ke publik Yaitu 50 juta euro Next Penjelasan kasusnya Satu, Barcelona akhirnya mengakui kesalahan tersebut dan membiarkan denda sebesar 5,5 juta euro Semusin setelah kasus ini mencuat Neymar meninggalkan Barcelona untuk menerima pindangan Paris Saint-Germain Yang terakhir ada kasus pajak Diego Costa Penjelasan kasusnya Diego Costa dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak sebesar 1,1 juta euro atau setara dengan 17,5 miliar Dua, melakukan penipuan lebih dari 1 juta euro dengan tidak menyatakan pembayaran lebih dari 15 juta euro setelah pindah ke Chelsea pada 2014 Tiga, agen pajak mengecam Costa karena menipu otoritas terkait sebesar 1 juta euro atau hak komersil sang pemain Yang keempat, Costa yang kembali ke Atletico Madrid pada 2017 diklaim tidak melaporkan gajinya yang mencapai 5 juta euro atau 81 miliar selama bermain untuk Chelsea Selain itu, ia juga disebut tidak melaporkan pendapatan dari hak atas kota dirinya yang bernilai lebih dari 1 juta euro atau 16,2 miliar Yang pertama, Costa disebut akan membayar denda sebesar 36 ribu euro untuk menghindari hukuman penjara Yang kedua, jaksa penuntut di Madrid dilaporkan meminta hukuman 6 bulan penjara dan denda lebih dari 500 ribu euro atau 8 miliar untuk dijatuhkan terhadap Costa Yang ketiga, hukum di Spanyol memperbolehkan hukuman di bawah 2 tahun untuk kejahatan tanpa kekerasan diganti dengan denda Jika dinyatakan bersalah, kesetujuan penggelapan pajak, Costa bisa menghindari hukuman penjara dengan catatan membayar dendanya yang mencapai 507 ribu euro atau sekitar 8,2 miliar Sekian presentasi dari kelompok kami Terima kasih Oke, terima kasih Untuk kasus pajak pemain bola, sama seperti yang lain, ini kasusnya penggelapan atau penghindaran? Saya bantu jawab Pak, kalau untuk kasus pemain bola sih rata-rata dia penggelapan pajak Pak Kenapa penggelapan? Logikanya gimana? Pak, saya boleh bantu jawab Pak Iya, silahkan Jadi, emang rata-rata di kasus kita ini, kasus penggelapan pajaknya sepak bola itu berasal di Spanyol Dan emang Spanyol itu kan adalah salah satu negara dengan pajak tertinggi Jadi memang, karena memang gaji pemain sepak bola yang di tinggi, jadi mereka tuh penggelapan pajak itu biasanya kayak Mereka tuh punya anak perusahaan gitu Pak, jadi mereka sering kayak Contoh kasusnya PK, dia itu memindahkan hak komersialnya itu ke perusahaannya gitu Pak Jadi kayak pas dimasukin pajaknya, hak komersialnya itu nggak masuk, penghasilannya itu Jadi mengurangi pajaknya gitu Pak Dan berlaku juga sih Pak untuk Kayak yang Cristiano Ronaldo, Messi gitu-gitu juga Pak Mereka tuh juga rata-rata nggak mengakui suatu penghasilan yang harus dimasukin Mereka itu menggelapkan penghasilan Coba deh, kalau kalian teliti lebih lanjut dari setiap berita-berita yang terkait dengan kasus pajak pemain bola Rata-rata itu bukan mereka ingin melakukan penggelapan Saya bilangnya penggelapan ya, karena memang kasusnya selalu kena kasus hukumnya Tetapi para pemain bola tersebut tersandung kasus pajak karena mereka tidak tahu Kebetulan kelompok yang menyajikan di sini memberikan contoh beberapa kasus pemain bola dari Spanyol Kenapa Spanyol? Karena kalau kita belajar mengenai pajak internasional Pajak penghasilan atau PPH paling tinggi itu ada di Spanyol 24% paling rendah sampai 52% paling tinggi Bandingkan dengan di Indonesia, dari mulai 5% sampai 30% Yang kedua di dunia itu ada di Perancis Jadi nanti kalau kalian cari itu banyak juga kasus di Perancis Sampai dengan 45% atau 50% Nah kenapa di Perancis tidak terungkap? Karena di Perancis masih diizinkan memberikan tunjangan pajak Sama kayak di Indonesia Sedangkan kalau di Spanyol dengan penghasilan dengan di atas 300 ribu euro Satu tahun itu tidak diperkenankan mendapatkan fasilitas tunjangan pajak Dan itu yang biasanya dikenakan ke pemain profesional Entah pemain bola, pemain tenis gitu ya Sama kasusnya Sehingga dalam kasusnya memang penggelapan Tetapi lebih cenderung karena faktor kurangnya sosialisasi Atau kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan Di Indonesia juga sama Kalau dibilang tadi kasusnya terkait dengan image dan rebranding yang dikaitkan dengan bisnisnya Nah itu biasanya mereka yang sudah paham mengenai aturan pajak Akan mengalihkan hak komersialnya mereka ke bisnis Misalnya citra mengenai foto Kemudian brand produk Misalnya gitu ya Atau mereka harus syuting di luar jadwal bola gitu kan Itu lakukan ke manajemennya Jadi ada manajemen sepak bola Yang memiliki perusahaan Nah perusahaan itulah yang melakukan Klarifikasi mengenai penghasilan-penghasilan di luar dari bermain bola Nah cukup menarik apa yang disajikan oleh kelompok penyaji ya Sayangnya kurang menyeluruh ya Baru di Spanyol saja Tapi di Inggris juga ada Di Itali lebih banyak juga Nah mungkin jadi catatan untuk kita bahwa Ternyata pajak yang tinggi pun juga memicu orang Untuk melakukan proses penggelapan Entah karena faktor ketidaktahuan gitu ya Tetapi kalau mereka yang berpenghasilan tinggi pun Tidak lepas dari jeratan hukum Itu yang jadi poin kita Untuk kasus yang saat ini Oke Terima kasih buat kelompok penyaji Berikutnya kita masuk ke kelompoknya Aldi dan teman-teman Mengenai kasus pajak Google Sudah dipersiapkan? Sudah Pak Oke silahkan di share screen dan mulai presentasinya Terima kasih telah menonton Selamat siang Pak Bayu dan teman-teman dari kompo kami akan mempresentasikan mengenai analisis kasus pajak Google. Dengan saya Giovanni, Alwi, Pindah, Isaka, Juliana, dan Esertia. Fotonya ditampilin juga boleh kok. Kan kita record nih. Satar belakang Pak Bayu juga mengupatkan sebuah pusat multinasional yang berpusat di Amerika Serikat dan bergerak di bagian bidang jasa dan produk internet. Kentor cabangnya ini dia membuka di Indonesia tanggal 15 September 2011. Dimana menurut catatan Direktura Jenderal, keberadaan keluar di Indonesia di KPP Tanah Abang Kijak sebagai barat dan hukum dalam negeri berstatus TMA yang merupakan ketanian energi agent dari Google Asia Pacific, CTA, LTV di Singapura. Kehadiran Google di Indonesia tentu memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian negara ini. Antara lain, menciptakan lapangan kerja menambah penghasilan negara, dan juga memudahkan bagi usaha-usaha kecil menengah di Indonesia untuk terhubung dengan pembeli dari luar negeri lewat salah satu produk bisnis mereka yang ini, Google AdWords. Tapi di sini ada sisi lainnya. Dengan adanya Google di Indonesia membuat perusahaan tersebut, mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, termasuk peraturan perpajakannya. Namun pada faktanya, Google Indonesia justru dengan sengaja berusaha untuk menghindari pajak dengan tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Hal ini mengakibatkan segala transaksi bisnis yang diperoleh oleh Bifak Google dari Indonesia tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan negara. Oke, kemudian kita akan lanjut ke teknik penghindaran pajak. Nah, teknik penghindaran pajak di sini itu ada sedikit yang baru menurut kelompok kami dan juga ada istilah baru. Jadi pertama adalah kita tahu bahwa Google itu, basenya itu ada di USA, Amerika Serikat, dan mengatakan sebuah perusahaan swasta yang pada tanggal 4 September 1998 pendiriannya. Kemudian dari kasus ini, kita melihat bahwa Google itu mendirikan atau membuka kantor besar di Irlandia bernama Google Ireland LPD di mana itu tidak sekedar hanya menjadi perusahaan cangkang. Oke, tetapi juga terdapat 2.000 orang bekerja di perusahaan itu. Nah, tidak hanya di Irlandia, tetapi Google juga membuka atau mendirikan kantornya di Bermuda maupun di Belanda. Nah, kantor cabangan yang ada di Irlandia itu memiliki fungsi yaitu adalah untuk mengobohkan semua pemasukan. Maksudnya mengobohkan semua pemasukan di sini adalah jadinya semua yang pemasukan dari reality dan sebagainya itu digunakan yang pada ada di anak perusahaan yang di Irlandia. Kemudian, sedangkan yang lainnya, yang ada di Irlandia, tapi berpusat di Bermuda, itu tuh fungsinya adalah untuk memegang hak patent dan properti intelektual Google. Tidak hanya di Irlandia, seperti yang sudah dibilang, bahwa kantor cabang juga memiliki, kantor Google juga memiliki cabang di Belanda, yaitu dengan memberikan fasilitas pajak atau treaty heavens. Nah, di sini tuh ya, kalau misalnya dialurin ya, bahwa kantor cabang yang ada di Belanda itu sebagai tempat singgah atau bisa disebut sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, nanti yang pada akhirnya akan dikembangkan lagi kantor cabang kedua Irlandia, Bermuda, ya, atau Google Ireland Holding, di mana disitulah akan terkena text heaven, yaitu sekitar 1%. Nah, skema ini disebut sebagai double Irish Dutch sandwich. Next, please. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, gimana sih prosesnya, ya. Misalnya adalah, seandainya ada yang selalu mendapatkan penghasilan royality, maka akan dikirimkan dulu ke yang Google Ireland LPD. Nah, kemudian setelah dikembalikan ke Google Ireland LPD, ya, disitu kan kita tahu bahwa itu akan dibuat dengan 88 persen pendapatan Google-nya di luar negeri perusahaan itu. Tetapi perusahaan ini yang akan membayar pajak hanya kurang dari 1 persen, karena akan dikembalikan ke Google Ireland Holding. Itu adalah gini, Google Ireland LPD itu tidak membaik, dari Australia pernah patah ke Google Ireland LPD, kemudian dari Ireland LPD ke Netherlands, ke Belanda, habis itu nanti balik lagi ke Ireland Holding, ke Google Ireland Holding. Nah, nanti dari Google Ireland Holding, baru lah itu tidak dikenakan pajakan terlalu besar, atau kurang dari 1 persen. Kemudian, lanjut, next. Masuk ke skema kasusnya. Di tahun 2016, bulan April, Direktur General Pajak menemukan Google Indonesia tidak membayar pajak dari transaksi iklan, padahal Google mendapatkan pendapatan besar sekitar Rp6 triliun dengan penalti sebesar Rp3 triliun pada tahun 2015. Di bulan Agustus tahun 2016, aparat mengirimkan surat perintah pemeriksaan bukti pemulaan kepada Google Asia Pasifik PTI LTD yang dimana Induk Pusat Google Indonesia yang berkantor di Singapura. Namun, pihak Google diri yang mengembalikan surat tersebut ke Google mulai melunak Direktur General Pajak siap menjalankan negosiasi perhitungan pajak. Di akhir tahun bulan Desember, Direktur General Pajak membatalkan negosiasi karena Google tidak membayar tagian pajak berdasarkan hitungan fiskus dan tetap menolak dianggap sebagai bentuk usaha tetap yang wajib menyeturkan pajak atas transaksinya di Indonesia. Di awal tahun 2017, bulan Januari, Direktur General Pajak meminta Google menyerahkan laporan transaksi dan secara terperinci untuk dibandingkan dengan temuan fiskus. Hasil dari temuan fiskus adalah bukti kuat bahwa Google dan Google Asia Pasifik dapat dianggap sebagai bentuk usaha tetap. Direkturat Jenderal Pajak akan mengancam Google untuk membawa sengketat ke pendidikan apabila Google masih membangkang. Untuk penghindaran pajak Google di Indonesia ini, pertama-tama Google melakukan strategi penghindaran pajak dengan cara tax planning. Metode tax planning yang dilakukan oleh Google adalah dengan pemanfaatan syarat physical presence. di mana Google mendirikan induk usaha di Singapur untuk menangani bisnisnya di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Seperti yang diketahui, kalau Singapur itu tersor sebagai negara surga pajak dengan tarif pajak yang rendah. Terus, Google di Indonesia dianggap menggembang pajak karena belum menjadi badan usaha tetap atau BUT. Dengan kata lain, Google di Indonesia ini belum menjadi wajib pajak. Selama ini, Google hanya membuat kantor perwakilan di Indonesia, bukan kantor tetap. Sebab BUT merupakan satu syarat atau ambang batas negara sumber penghasilan bisa mengut pajak. Tanpa BUT, Tax3T tidak berhak memajaki penghasilannya yang dapat dari iklan secara online. Maka dari itu, Google berusaha untuk tidak mempunyai bentuk usaha tetap atau BUT di negara sumber penghasilan, termasuk Indonesia. Ada dua cara upaya Google ini tidak memiliki BUT di Indonesia. Yang pertama itu, jangan sampai Google hadir secara fisik di Indonesia atau ada kantornya, dan hanya menjalankan fungsi penunjangnya saja atau marketing supporting. Dan pelengkap sehingga tidak dikategorikan terbentuknya BUT. Yang kedua, jangan sampai terbentuknya BUT keagenan. Itu artinya seluruh kontrak yang dilakukan antara Google dengan konsumen di Indonesia berlangsung secara online. Kayak misalkan contohnya, konsumen di Indonesia mau ngiklan di Google, maka kontraknya itu berhubungan langsung sama Google di Singapura secara online. Jadi, tidak melalui kantor perwakilan atau tenaga marketing di Indonesia. Dalam strategi tersebut, Google merasa tidak pernah mengaku ada BUT di Indonesia karena faktanya seluruh kontrak dijalankan tanpa melalui kantor perwakilan di negara ini. Oleh sebab karena itu, transaksi bisnis Google yang terjadi di tanah air tidak berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara. Padahal transaksi bisnis di periklanan di dunia digital merupakan ladang dari usaha Google. Pada tahun 2015 saja mencapai 850 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,6 triliun. Next. Dampak dari kasus pajak Google ini berpengaruh terhadap peningkatan pemasukan negara dari pajak yang disebabkan dari transaksi-transaksi yang terjadi di Indonesia. Dampak kasus ini buat negara-negara lain juga dengan adanya perencanaan pajak yang membuat, eh, dengan adanya perencanaan pajak ini membuat memasukkan negara-negara tersebut berkurang akibat pajak yang dibayarkannya lebih kecil dibandingkan yang seharusnya yang sudah ditentukan oleh peraturan pajak di negara masing-masing. Next. Nah, untuk bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya penyelesaian dari kasus pajak Google ini sendiri. Untuk upaya penyelesaiannya, di sini sudah disiapkan alur-alurnya. Teman-teman bisa lihat sama-sama di PPT-nya. Nah, di mana di bagian yang pertama dalam hal ini, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau yang bisa disebut kita, yakni Yustius Praswoto, menyatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini sebaiknya melalui jalur negosiasi dan membentuk aturan perpajakan bagi perusahaan over the top atau OTT. Nah, namun upaya negosiasi di sini itu perlu diperhatikan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan, walaupun Indonesia itu sudah melakukan negosiasi dan pendekatan terhadap Google, seperti halnya Inggris dan India, akan tetapi masih terdapat celah atau gap perbedaan di sini. Nah, perbedaan tersebut terletak yaitu tidak adanya agregasi dukungan publik. Nah, jadi jika pemerintah Indonesia membawa senketa Google ini langsung ke pengadilan pajak, kemungkinan besar akan gagal. Karena tidak ada payung hukum yang kuat. Nah, mengingat penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google itu bisa juga disebut sebagai penghindaran pajak juridis. Nah, penghindaran pajak juridis itu seperti apa? Penghindaran pajak juridis itu, dalam hal ini, si Google ini berusaha meloloskan diri dari unsur-unsur yang dapat dikenakan pajak dengan cara yang sudah diatur atau dirumuskan sedemikian rupa. Nah, karena hal itulah akhirnya digunakan alternatif lain, yaitu pada bulan April 2016, Direktorat Jenderal Pajak di sini mengirimkan surat pemeriksaan resmi kepada Google Asia Pasifik. Nah, surat tersebut berisikan keharusan Google untuk merubah status yang menjadi BUD atau yang kita kenal sebagai bentuk usaha tetap. Nah, dalam hal ini, Google diminta untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, di mana setelah surat pemeriksaan resmi ini dikirimkan, selanjutnya pada alur ketiga, yaitu pada bulan Juni 2016, diadakanlah pertemuan pertama antara Google dan Jenderal Pajak. Nah, untuk pertemuan pertama di sini, kita bisalah sama-sama pertemuan pertama ini bisa dibilang cukup lancar ataupun lancar. Karena dalam hal ini, Google setuju untuk memenuhi seluruh kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, tapi tidak serta-merta setelah pertemuan pertama ini, kasusnya langsung kelar atau langsung selesai, melainkan ada yang namanya tarik ulur. Nah, tarik ulur tersebut dapat teman-teman lihat di alur yang di bawah sini, yaitu pada pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua, ternyata Google itu mengelak dan akhirnya itu mengirimkan surat kepada Direkturat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Google Asia Pasifik menolak mendirikan BUD. Sehingga Google Asia Pasifik tidak wajib untuk membayar pajaknya di Indonesia. Nah, karena ketidakkooperatifan pihak Google atau ketidakkonsistenan tersebut, akhirnya Indonesia belajar dari salah satu kasus Google yang ada di negara Inggris. Nah, dalam hal ini negara Inggris itu berhasil mendapatkan pajak dari Google. Nah, dengan cara apa pemerintah Inggris berhasil? Yaitu dengan menetapkan aturan baru bagi perusahaan transnasional atau perusahaan OTT, over the top. Nah, aturan tersebut dikenalnya dengan sebutan Diverted Profit Tax atau yang disebut dengan Google Tax. Nah, untuk Google Tax di sini itu berlakunya pada 1 Januari 2015. Nah, untuk penjelasan Diverted Profit Tax ini atau Google Tax ini, itu merupakan aturan pajak baru bagi perusahaan transnasional yang belum berstatus BUD atau bentuk pusat tetap dengan tarif sebanyak 25%. Nah, aturan ini memungkinkan suatu negara untuk memungkinkan pajak atas laba atau royalti setelah dialihkan ke negara lain yang memiliki aturan pajak yang lebih longgar. Nah, jadi untuk penyelesaian masalahnya, seperti itu gambarannya. Next slide. Oke, jadi selanjutnya itu adalah kesimpulan menurut kelompok kami tentang analisis kasus Google. Itu yang pertama. berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 01 garing per garing M.com.info garing 01 garing 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi perusahaan asing yang bergerak dalam bidang jasa elektronik harus berstatus BUD atau badan usaha tetap. Akan tetapi, PT Google Indonesia berdiri sebagai kantor perwakilan dari Google Asia Pasifik Singapura dan bukan BUT sehingga pemerintah Indonesia tidak dapat menarik pajak terhadapnya. Pemerintah Indonesia telah melakukan negoisasi awal dengan Google dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan pajak tersebut di mana pada negosiasi pertama, Google bersedia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Tetapi pada negosiasi kedua, Google menolak untuk membayar pajak dan tetap tidak mau merubah status perusahaannya menjadi badan usaha tetap. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua itu adalah kendala yang dialami dalam menyelesaikan permasalahan pajak ini adalah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional yang mengakibatkan permasalahan pajak ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Kendala selanjutnya adalah masyarakat Indonesia kurang mengambil andil untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pajak Google ini seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Inggris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Sama seperti tadi pertanyaannya, apakah ini masuk kasus kelompok penggelapan pajak atau penghindaran pajak? Iya, Bapak. Bisa tolong diulangin lagi pertanyaannya? Iya. Sama seperti pertanyaan dan kelompok yang lain. Mungkin untuk kasus pajak Google ini, ini kelompoknya adalah penghindaran pajak atau penggelapan pajak? Menurut kelompok kami, sepertinya ini termasuk sebagai salah satu text avoidance, Pak. Karena secara tidak langsung itu memanfaatkan kelemahan peraturan. Kemudian terkait dengan konflik yang muncul dari problem Google Ads tadi yang disajikan oleh kelompok kalian, itu nanti sudah ada solusinya belum untuk saat ini? Untuk tulisinya, Pak. Indonesia itu mengadopsi kayak peraturan yang pajak baru untuk perusahaan transnasional atau perusahaan OTT. Nah, untuk sebutan aturan barunya itu disebutnya Diverted Profit Tax atau yang dikenal dengan Google Tax, Pak. Oke. Itu aturannya mulai berlaku kapan, ya? Untuk berlakunya 1 Januari 2015, Pak. Oke, jadi ini kita sekalian belajar sama-sama, ya? Jadi, dari berkaca dari kasus Google Indonesia, sebetulnya sudah ada evaluasi atas aturan terbaru mengenai proses transaksi elektronik yang terjadi melalui Google Ads, Facebook Ads yang terjadi di Indonesia. Dan aturan ini berlaku dari 1 Juli 2020, jadi baru saja, nih. Ini penting buat kalian pahami, supaya, Pak, ini kedepannya, sekalipun kalian tidak bekerja di bidang perpajakan, misalkan di bidang auditing atau di bagian akutansi, bagi pembuat laporan keuangan, ataupun penyaji laporan keuangan, dan pemeriksa laporan keuangan, juga harus paham mengenai aturan pajak, di mana sebetulnya perusahaan sudah harus membayar transaksi atas elektronik atau transaksi digital per Juli 2020. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak melaporkan atau mungkin menyembunyikan karena aturannya tidak jelas. Jadi, aturan ini sudah ada, dan harusnya sih 1 Juli 2020 sudah mulai diberlakukan untuk PTE, pencapaan transaksi elektronik. Oke, terima kasih untuk kelompok penyaji. Kita masih ada satu kasus lagi dari kelompok yang terakhir mengenai kasusnya ASEAN Agri. Oke, siapa yang akan presentasi? Saya, Pak. Oke, silakan dipersiapkan. Boleh di-share screen. Iya, Pak. Selamat siang untuk Pak Bayu dan juga rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan mengenai kasus PT ASEAN Agri dengan anggota kelompok. Yang pertama, Hana Sabila Kuroma, PT ASEAN Agri. Yang pertama, yaitu ASEAN Agri adalah salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yang dibangun oleh Sukanto Tanoto pada tahun 1979. Kemudian yang kedua, yaitu ASEAN Agri juga merupakan perusahaan kelapa sawit yang memiliki mitra petani plasma terbesar di Indonesia, yaitu 29 ribu petani yang meliputi 60 ribu hektare lahan. Ini merupakan program kemitraan antara perusahaan dengan para petani yang menjadi bagian dari program transmigrasi di tahun 1970-an. Program ini sering disebut juga sebagai PIR atau Perkebun Rakyat. Kemudian yang contoh konkrit keberhasilan upaya pengintasan kemiskinan di Indonesia. Kemudian dalam hal ini, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia dalam diskusi publiknya memaparkan bahwa melalui kemitraan dengan petani plasma, para petani akan diberikan akses transparan tentang penentuan harga sawit agar tidak terjadi diskriminasi harga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu selanjutnya. Kemudian yang terakhir, ini adalah program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian juga perusahaan ini menjadi penggerak dalam petani plasma-nya untuk mendapatkan bantuan dari bank. Selanjutnya, yaitu awal mula kasus. Jadi, pada awalnya PT ASEAN Agri Group atau AAG adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raja Garudamas, yakni perusahaan milik Sukanto Tanoto. Selanjutnya, yaitu terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto atau Vincent membobol berangkas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta USD pada tanggal 13 November 2006. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, pada tanggal 1 Desember 2006, VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA Cross-Border Tax Planning Under Pricing of Export Sales yang disusun sekitar pada tahun 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif. Selanjutnya ya. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, di mana ada 14 perusahaan yang diperiksa, ditemukan terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. ASEAN AGRI diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun rupiah. Perhitungan SPT ASEAN AGRI yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 hingga 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Winda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Winda. Saya, Pak. Dari rangkaian investigasi dan penyelidikan, pada bulan Desember 2007 telah ditetapkan 8 orang tersangka. Kedelapan orang tersangka tersebut merupakan pengurus, direktur, dan penanggung jawab pesalahan. Nah, di samping itu, pihak Departemen Hukum dan HAM juga telah mencekal 8 orang tersangka tersebut. Kemudian, terungkapnya kasus penggelapan pajak oleh PT. AAG tidak terlepas dari pemberitaan investigasi tempoh. Nah, dalam konteks pengungkapan suatu perkara, apalagi perkara ini tergolong perkara kakap, mustinya dua pihak ini mendapat perlindungan sebagai whistleblower. Kenyataannya, dua pihak ini di-blaming. Alih-alih memberikan perlindungan, aparat penegak hukum malah mencoba mempidanakan tindakan para whistleblower ini. Vincent didakwa dengan pasal-pasal tentang pencucian uang, karena memang dia bersamarkannya sempat mencoba mencairkan uang PT. AAG. Kemudian, kajian hukum sebuah kasus. Di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan menolak ekspesi dari manajer ASEAN Agri Group yang diwakili oleh pengacaranya. Ekspesi yang disampaikan pengacara ASEAN Agri Group pada dasarnya menegaskan bahwa penyelesaian kasus Dukaan Penyelesaian Pajak merupakan kewenangan pengadilan pajak karena merupakan persoalan atau sengketa pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak. Sengketa pajak yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang tidak memuaskan wajib pajak harus diupayakan penyelesaiannya secara baik, sederhana, murah, dan cepat. Nah, dari itu artinya ada jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawara antara kedua belah pihak yang bersengketa dan tetap memperhatikan peraturan perpajakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Jodin. Nah, dengan adanya penolakan eksepsi inilah yang perlu mendapatkan kajian. Apakah benar argumentasi hukum yang dibangun oleh Majelis Hakim hingga kasus dugaan penggelapan pajak bisa dipidana karena tidak adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direkturat Jenderal Pajak atau DJP sebagai dasar adanya sengketa pajak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum tata usaha negara memang bersumber pada peristiwa perdata yang apabila dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran-pelanggaran pidana. Nah, selet berikutnya. Nah, dalam hukum pajak ini memuat tiga unsur. Yang pertama yaitu ada hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Yang kedua yaitu ada hukum perdata. Yang ketiga yaitu ada hukum pidana. Nah, materi berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada penyelesaian kasus PT ASEAN AGRI. Jadi, proses-proses penyelesaian pada Pak ASEAN AGRI ini ada tiga cara yaitu di dalam atau di luar pengadilan. Yang kedua celah keluar dari pengadilan. Yang ketiga berujung di pengadilan. Next. Nah, di dalam atau di luar pengadilan. Jadi, PT ASEAN AGRI ini diduga telah melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun. Sehingga menimbulkan kerugian negara penilai triliunan rupiah. Belum lagi kelar penyelidikan berkembang lagi wacana mengenai penyelesaian kasus tersebut di luar pengadilan. Nah, kemungkinan ini ASEAN AGRI ini diselesaikan di luar pengadilan karena diduga lebih baik dan bermanfaat karena masalah perpajakan erat kaitannya dengan penerimaan pajak. Jadi, penyelesaian kasus pajak melalui peradilan yang bertujuan untuk menghukum orangnya adalah upaya terakhir jika wajib pajak tetap membangkang dan tidak mau kooperatif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai celah keluar dari pengadilan. Pada pasal 44B Undang-Undang nomor 28 2007 membuka peluang out of course settlement bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, pada ketentuan itu mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan Jaksa Agung dapat menghentikan penyedikan. Dan dengan demikian kasus berakhir atau case close jika wajib pajak yang telah melakukan kerjaatan itu telah melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa denda. Jadi, pada penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan oleh ASEAN Agri Group meski masuk kategori perlawanan aktif terhadap pajak sekalipun tetap dapat diselesaikan di luar kesedang pengadilan. Dan dengan demikian harapan bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindak pidana perpajakan tersebut. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu berujung di pengadilan. ASEAN Agri akhirnya benar-benar melayangkan surat keberatan kepada Direkturat Jenderal Pajak atau DJP terkait surat ketetapan pajak atau SKP kepada 14 anak perusahaannya. Dan sedari awal PT ASEAN Agri juga memang berniat banding atas penetapan SKP yang ditetapkan oleh DJP tersebut. Namun, mereka harus terlebih dahulu membayar setengah dari total yang utang pajak mereka. ASEAN Agri melayangkan keberatan tersebut karena menganggap SKP yang mencapai senilai 1,95 triliun tidak sesuai sebab melebihi total keuntungan perusahaannya yang pada 2002 hingga 2005 yang hanya mencapai 1,24 triliun. Dan oleh karena itu, Direktur Penyeluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Kismantoro Petrus, mengakui telah menerima surat keberatan ASEAN Agri pada tanggal 28 Agustus 2013. DJP wajib memberikan keputusan atas keberatan tersebut paling lambat 12 bulan. Meski keberatan, ASEAN Agri tetap harus membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP tersebut. Jika ASEAN Agri tidak menghasilkan seluruh tagihan SKP, setelah jatuh tempo, DJP berhak dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan, dan blokir rekening, hingga pelelangan aset. Selanjutnya akan selanjutkan orang rakan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tidak hanya urusan pajak. Mungkin ini di luar dari apa yang kita bahas mengenai pajakan, tetapi ternyata ada juga satu kejahatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang terkait juga dengan penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asia Agri Group. Dalam hal ini ketika dilakukan penyidikan lebih lanjut mengenai PT Asia Agri Group dan juga dapat dikembangkan bahwa terdapat tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Dalam hal ini juga penggelapan pajak perlu dilihat sebagai kejahatan asal dari tindakan pidana pencucian uang. Yang dilakukan oleh PT Asia Agri Group ini sendiri melakukan pencucian uang dengan cara menghapuskan bukti-bukti dan juga menyamarkan asal-usul keberadaan uang dari kejahatan yang sebelumnya. Dalam kasus ini penggelapan pajak dapat menjadi salah satu mata rantai dari kejahatan pencucian uang. Nah dalam hal ini PT Asia Agri dalam terhindar dari perbuatan pajak yang semestinya mereka membuat labah dalam negeri lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi ketika mereka mengisi SPT untuk kelompok usaha Asian Agri Group kepada diri jenuh pajak mereka melakukan rekayasa sehingga kondisinya seolah merugi. Seperti itu. lalu selanjutnya untuk dugaan yang kuat dapat didunggu oleh fakta-fakta yang diperoleh lewat penelusuran dan juga investigasi yang dilakukan oleh beberapa pihak terutama dari wartawan Tempo yang memperlihatkan adanya transaksi yang mencurigakan melalui perbankan untuk mengalirkan uang hasil penggelapan pajak Asian Agri Group ke afiliasinya di luar negeri yang ternyata adalah perusahaan fiktif yaitu Twin Bonds Edible Oil & Fat yang setelah dilakukan pengecekan rupanya menggunakan alamat pabrik payung yang berkembangan hukum di Hong Kong. Nah, dalam hal ini bukti permulaan yang bisa digunakan untuk membuat terang dugaan bahwa tindak pidana pencucian uang ini selanjutnya dilakukan penyelidikan secara lanjut yang dilakukan oleh pihak yang berunang. Lalu, berdasarkan literatur yang ada cara-cara pencucian uang yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group yang pertama ada penyembunyian ke dalam struktur bisnis atau concealment within business structure. Nah, di sini para pencuci uang berupaya untuk menyembunyikan hasil-hasil kejahatan mereka ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau kegiatan operasional yang yang sudah ada sebelumnya di perusahaan tersebut. Lalu, yang kedua ada penyalahgunaan bisnis yang sah atau misuse of legitimate bisnis. dalam hal ini cara yang digunakan pencuci uang dalam tipe ini dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan pencucian uang. Yang dalam hal ini perusahaan itu sendiri tidak mengetahui bahwa sumber dana perusahaan itu berasal dari hasil tindak kejahatan. Lalu, yang ketiga ada penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara atau use of false identity documents or straw men. Nah, dalam hal ini itu untuk perusahaan itu bisa melakukan pembukaan rekening baru untuk melaksanakan transaksi keuangan yang digunakan dalam meniadakan hubungan antara aset hasil kejahatan dengan pelakunya. dan juga yang terakhir ada pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut jurisdiksi internasional atau exploiting international jurisdictional issues. Dalam hal ini pelaku kejahatan kejahatan uang juga memanfaatkan perbedaan yang ada dalam berperaturan dan juga persyaratan yang berlaku antar negara yang satu dengan yang lain. Next. Untuk materi yang terakhir untuk lain tidak ada yang tidak hanya urusan pajak saja berbeda dengan tindak pidana perpajakan dalam proses penyelesaian tindak pidana percucian uang ini tidak boleh ada satu pihak pun yang diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan juga yang akhirnya lemahnya ketentuan hukum mengenai perpajakan harus menjadi catatan lembaga legislatif. Nah, ketentuan yang memberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan tidak pidana perpajakan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan jelas tidak mampu menghadirkan suatu keadilan dan juga persetujuan bersama terhadap filosofi pajak yang tidak bertujuan membangkrutkan usaha semestinya juga tidak diinterpretasikan lewat kebijakan yang beda-bedakan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Next. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus PT ASEAN Agri Group. Kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin dari rekan-rekan dan juga Pak Bayu bisa menambahkan dari kasus kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang mempresentasikan. Sebelum saya membahas apakah masih ada yang ingin memberikan saran atau memberikan masukan khususnya untuk presentasi yang terakhir? Apakah ada? Kalau tidak ada saya akan coba menutup dulu apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang terakhir mengenai kasus PT ASEAN Agri. Jadi kasus ini sebetulnya sudah lama dan sudah diputuskan memang sudah masuk kerana pengadilan. Betul sekali apa yang diberikan oleh kelompok tersebut bahwa kasus pajak PT ASEAN Agri tidak hanya berbicara mengenai kasus pajak. Jadi ini adalah aspek yang beyond, artinya di luar dari pajak saja. Mereka bisa membuat skema yang menurut saya sangat strategis, membuat kelompok usaha yang di luar negeri, kemudian bisa dalam bentuk fiktif juga perusahaannya, sehingga mereka lebih cenderung masuk ke aspek legalitas atau hukum. Untuk itulah kenapa beberapa kelompok misalnya pengacara pajak atau konsultan pajak mereka tidak hanya belajar pajak saja tapi mereka juga belajar hukum. Karena pada dasarnya pajak itu adalah kombinasi ilmu dari akutansi dan juga hukum. Di mana pajak itu menjadi produk sendiri yang menggabungkan antara dua kelompok ilmu tersebut. jadi jangan heran kalau di beberapa universitas mungkin dari kampusnya belajar pajaknya itu dari mulai hukum pajak dulu. Karena itu yang paling dasar. Tapi ada juga yang kita langsung ke pajak satu, pajak dua, langsung ke dasar perpajakan. Tapi secara umum pajak akan terkait dengan hukum. Jadi kita tidak akan bisa lepas itu. Kenapa? Karena aturan kita berdasarkan undang-undang. Undang-undang adalah produk dari hukum. Itu yang bisa saya sampaikan untuk keseluruhan presentasi ini. Saya terima kasih. Semuanya sudah bisa menyelesaikan presentasi dengan baik. Sudah bisa memahami kasusnya dengan baik. Kemudian saya akan lanjutkan sedikit sebelum kita menyelesaikan materi perkuliahan. sebentar lagi saya share screen. Oke. Apakah share screen saya terlihat? sebentar ya. Apakah share screen saya terlihat sekarang? Terlihat Pak. Oke. Terlihat Pak. Baik. Ini adalah informasi sebelum kita masuk ke UTS. jadi ini adalah minggu ketujuh. Artinya dalam waktu ke depan kalian akan ada UTS. Nanti jatuh UTS akan diumumkan oleh adminnya. Kemudian untuk link UTS-nya nanti akan saya beritahukan yang pasti ada di dalam UVC. Nanti kalian bisa langsung akses ke UVC-nya ya. Nah, materi apa yang akan kita persiapkan untuk UTS? Jadi kita sejauh ini sampai hari ini akan ada tiga materi besar yang sudah kita bahas. Di pertemuan pertama kita bahas mengenai konsep perencanaan pajak. Kemudian berikutnya pertemuan kedua sampai pertemuan keenam kita bahas mengenai efisiensi pajak. Dimulai dari pemilihan bentuk badan usaha, kemudian ada PPH 21 dalam bentuk net dan gross up, kemudian PPH 22, 23, 25, 26, karena kasusnya tidak banyak jadi saya jadikan satu. Kemudian ada efisiensi pajak PPN dan PPH badan yang kita bicara mengenai ekualisasi biaya di mana materi sebetulnya sudah bisa kalian lihat di UVC artinya untuk bisa memastikan kalian belajar ulang bisa diputar lagi atau kalau ada materi yang bisa didownload bisa dilakukan secara offline. Kemudian satu materi terakhir untuk UTS kita adalah kasus pajak global. Jadi semua materi ini akan dikombinasikan untuk ujian tengah semester kalian. Soalnya ada berapa hanya sekitar tiga ini saja. khusus untuk konsep perencanaan pajak yang perlu kalian persiapkan adalah kita belajar ulang mengenai sebetulnya perencanaan pajak itu butuhnya apa sih atau diawali dari tujuannya buat apa kemudian jenis-jenis yang boleh dilakukan dalam kelompok perencanaan pajak itu apa. Jadi supaya kita bisa bedakan antara manajemen pajak dengan perencanaan. Dan ketentuan apa yang kita harus miliki atau yang perlu diperkuat sebelum kita melakukan perencanaan pajak. Nah ini ada contoh untuk efisiensi misalnya kalau kita punya contoh yang seperti ini bisa dilihat di sini misalnya PT Media adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku gitu kan pada 2 Mei 2020 dia melakukan pembayaran royalti pada penulis yang belum punya NPWP jadi kata kuncinya di sini adalah belum punya NPWP seperti apa kalau belum punya NPWP otomatis dia akan dikenakan pajak 2 kali lipat 100% jadi kalau pajak royaltinya berapa dikalikan 5 juta itu kalau dia punya NPWP kalau dia tidak punya NPWP berarti 2 kali lipat atau dikenakan denda 100% ada yang mau coba nih berapa nih kira-kira pajak royalti berapa ya PP pasal 2-3 15% 15% betul kalau untuk kasus yang ini berapa nih jadinya 1,5 juta kalau 15% dia dapat 750 tapi karena dia tidak punya NPWP kenanya jadi 2 kali lipat berikutnya ini contoh lagi misalnya dalam PPH pasal 2-2 ini kan kalian harus belajar mengenai mekanisme undang-undang juga nah PPH 2-2 ada yang dikecualikan dari 4 komponen ini yang mana yang dikecualikan yang A B C atau yang D yang C bukan Pak pembayaran untuk pembelian gabat atau beras alasannya apa alasannya alasannya apa Aldi karena dia apa kayak transaksi yang berhubungan dengan pangan pangan utama pokok itu bukan sih Pak betul jadi PPH pasal 2-2 itu untuk aktivitas ekspor dan impor untuk A pembelian berarti kemungkinan dia bisa impor yang kedua bisa ekspor nah ini seperti apa pembayaran untuk pembelian berarti dia bisa impor tapi lihat barangnya apa ini barang-barang komoditas barang-barang komoditas termasuk pangan di dalamnya itu memang dikecualikan jadi khusus untuk gabah dan beras yang dilakukan oleh bulog apalagi ini lembaga yang memang digunakan untuk penyedia bahan pangan maka dia dikecualikan dari PPH pasal 2-2 berikutnya kalau ada yang mau coba lihat misalnya ini adalah Mr. Brown ini berarti PPH pasal berapa pertanyaan dasarnya adalah PPH pasal berapakah ini pasal 26 bukan Pak pasal 26 betul karena dia adalah warga negara asing Amerika kemudian lihat waktu tinggalnya kurang lebih 183 ya betul tidak sampai 183 hari nah disini trik ya disini dia yang diminta ada bulan Juni aja kan yang satunya bulan Juni nanti jangan sampai kalau ada soal seperti ini ini dari April Mei Juni Juli kalian kalikan 4 nah itu udah pasti salah gak bakal ada jawabannya disini karena yang diminta apa Juni saja ya itu satu terus yang kedua ada dua orang anak yang jadi tanggungan terpakai gak ini dua orang anak yang menjadi tanggungan dipakai kah untuk perhitungan PPH pasal 26 halo ini enggak ya Pak jangan kayaknya dong pastinya gimana enggak Pak enggak Pak ya ini adalah pengecoh yang kedua kalau dia WNA dia dari gross income nya betul ya tarifnya berapa 20% 20% dari gross income nya dia ditanya Juni Juni berapa 38,5 oke dikalikan 7,7 ya kalau gak salah jadi ini hanya ditanya satu bulan saja bukan sampai sekian lama satu hati-hati terus yang kedua dia ada dua orang anak nah tapi untuk kondisi pilihan ganda seperti ini mestinya kalian bisa kecuali saya gak kasih pilihan ganda bisa jadi yang jawab 4 bulan dari April sampai Juli bisa jadi juga ini dihitung PTKP kan jadi aneh itu kesalahan-kesalahan yang umum mendapatkan mahasiswa jadi jangan sampai terulang ya kejadian seperti itu kemudian untuk yang lain-lain yang saya gak kasih contoh disini misalnya untuk perhitungan PPH 21 OP bisa dengan metode net atau metode gross up silahkan nanti kalian boleh karena kita kan ujiannya online ya mau buka komputer boleh ya harus buka komputer sih pasti ya buka komputer boleh mau pakai website silahkan buka ekalkuator boleh mau tanya sama temen-temennya silahkan yang penting jaga jarak sesuai dengan ketentuan kita kemudian ada ekualisasi PPN atau PPH jadi paling dasar ekualisasi itu adalah membuat equal atau membuat sama antara aturan akutansi dengan pajak kalau susah dipahami ekualisasi itu apa ya dia adalah koreksi fiskal bahasa pajaknya bagaimana saya tahu koreksi fiskal ada di undang-undang pajak yang terakhir adalah kasus pajak global jadi nanti kita punya banyak kasus tadi ya ada Starbucks ada Google kemudian ada BCA ada Adaro Asian Agri gitu ya nanti akan diambil salah satu atau salah dua atau mungkin salah tiga dari kasus tersebut jadi dari enam itu nanti siapa yang terpilih kasusnya harapan saya nanti kalian bisa evaluasi lagi kasusnya seperti apa video ini akan saya masukkan linknya nanti ke UVC jadi bisa dilihat lagi untuk kalian belajar oh kasusnya kelompok lain ini seperti ini dia masuknya sama ya pertanyaan saya adalah apakah dia masuknya penggelapan atau penghindaran pajak dan berikan logikanya apa alasan kalian dia masuk sebagai penggelapan apa alasan kalian masuk sebagai penghindaran pajak yang penting logikanya masuk saya tidak melihat jawabannya itu betul atau salah tetapi bagaimana kalian menganalisis kasus tersebut sehingga kalian bisa menyimpulkan apakah ini masuk dalam kelompok pidana penggelapan atau justru dia memanfaatkan celah undang-undang atau di dalam kasus penghindaran pajak oke itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini sebelum ujian ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi kita Pak mau menanyakan Pak untuk ujiannya berarti SI sama PG digabung apa kemungkinan seperti itu terus waktu pengharganya 2 jam waktunya waktunya tidak 2 jam ya sebetulnya jadi ujiannya tanggal berapa tanggal berapa dan jam berapa biasa mahasiswa lebih paham tanggal 3 November jam 8 sampai jam 10 oke terima kasih Sylvia 3 November jam 8 sampai jam 10 soal akan saya share sebelumnya bisa 1 atau 2 hari sebelumnya soalnya soalnya akan saya share disitu kemudian silahkan dikerjakan dan berarti dikumpulkannya tanggal 3 November jam 10 jam 8 sampai jam 10 itu link pengumpulannya saya buka link pengumpulannya ya jadi dikerjakannya pakai word sendiri nanti atau kalau misalkan saya bisa langsung di UVC nya saya akan buka ketika soal sudah siap kemudian di close nya tetap 3 November jam 10 jam 10 WIB 3 November jam 10 itu deadline nya kemungkinan besar soal akan saya berikan di awal jadi nanti kalian tinggal submit saja di tanggal tersebut di tanggal dan di jam ujian sebelum jam ujian tidak bisa submit setelah jam ujian juga tidak bisa jadi hanya pada saat jam ujian saja oke Pak terima kasih ada lagi yang mau ditanyakan apakah yang submit harus kalian sendiri tidak harus kalau yang tidak bisa boleh titip temannya untuk submit tapi pakai akunnya masing-masing pakai akunnya sendiri jadi saya tidak akan cek apakah harus kalian tidak tidak perlu diawasi pakai zoom juga kan waktu ngerjainnya kita sistem percaya saja jadi pada saat jam ujian akan saya buka linknya dan silahkan dikumpulkan di situ oke ada lagi yang mau ditanyakan oke tidak ada baik terima kasih selamat belajar kembali mempersiapkan untuk ujian semoga selalu sehat selalu kondisinya baik kalau ini sehat sampai pada saat hari ujian dan apapun yang dilakukan atau dikerjakan pada saat ujian mudah-mudahan tidak mendapatkan halangan apa-apa kita ketemu lagi di waktu yang nanti saya berikan informasinya lagi setelah ujian kemungkinan di pertemuan setelah UTS saya lupa tanggal berapa itu untuk nanti kita bisa review sekalian ujiannya seperti ini hasilnya kemudian apa saja yang perlu dilakukan kembali atau dipersiapkan untuk tugas-tugasnya setelah UTS kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi selamat siang terima kasih kita ketemu di kesempatan yang berikutnya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih